Wadiah Balat Info Buringyai Kita mulai info hari ini dari kota Bandung di mana pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan atau yang lebih dikenal dengan pasangan dermawan menggelar rapat gabungan bersama partai pengusung dan para relawan Rapat ini bertujuan untuk memperkuat strategi menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 yang kian dekar Reporter kami Denjaya sudah berada di lokasi untuk melaporkan perkembangan terbaru Wadiah Balat Info Buringyai Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Jawa Barat di Jalan Maskumambang, Kota Bandung menjadi tempat rapat gabungan tim gawe rancage untuk pemenangan pasangan dermawan Deddy Erwan Acara ini dihadiri oleh Erwan Setiawan Cawagup Jawa Barat serta berbagai pimpinan partai pengusung dan para relawan Erwan Setiawan sangat mengapresiasi kerja keras seluruh tim termasuk tim gawe rancage yang telah berjuang dengan semangat untuk mempersiapkan segala hal demi kemenangan pasangan Deddy Erwan dengan segala persiapan yang matang mulai dari tahap pendaftaran hingga penetapan nomor urut tim semakin optimis menghadapi Pilgub ini tim semakin memotivasi kita untuk bertarung kita semangat lagi untuk memenangkan Pilgub 2024 masih menyempatkan waktu untuk hadir mengikuti rapat gabungan tim gawe rancage untuk memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024 untuk memenangkan pasangan Deddy Erwan nomor 4 sekali lagi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Insyaallah perjuangan kita akan indah pada waktunya kita bisa memenangkan pada Pilgub ini Insyaallah dengan segala persiapan-persiapan matang yang telah kita lakukan baik itu sebelum pendaftaran setelah pendaftaran penetapan dan sekarang sudah keluar nomor urut ini semakin lebih semangat lagi kita untuk bertarung kita semangat lagi untuk memenangkan pada Pilgub 2024 ini kalian bisa ucapkan terima kasih dan terus tetap semangat jaga Insyaallah Insyaallah dengan izin Allah kemenangan kita sudah di depan mata jaga itu jaga kita jalan lenang jangan terperdaya karena kita merasa survei sudah tinggi Erwan Setiawan menekankan pentingnya menjaga kampanye yang santun saya menyampaikan kepada seluruh tim untuk tetap berkampanye dengan santun jangan menyerang lawan meskipun kita diserang kita tetap harus diam jangan membalas karena masyarakat nanti yang akan menilai sebagai seorang muslim kita berprinsip bahwa serangan dan fitnah yang kita terima adalah ladang ibadah bagi kita Insyaallah perjuangan kita akan indah pada waktunya dan kita akan memenangkan Pilgub ini dengan kampanye yang bersih dan santun tim pemenangannya Dermawan, DDR-1, Lortafat dengan seluruh partai keusung dan juga yang jangkau para lawan tadi saya menarikkan kepada mereka untuk kita tetap berkampanye santun jangan menyerang lawan kalau ada serangan dari lawan pun kita tetap jangan dibalas karena itu akan bisa menusak suasana rumah dan masyarakat nanti biar menilai sendiri jangan ada balasan kalau kita diserang karena kita sebagai seorang muslim berprinsip kita diserang kita dilek- dilekkan anda saja itu sebagai amal ibadah kita wadah balat info burinya terwan juga mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan persiapan yang matang pasangan Dermawan akan meraih kemenangan di Pilgub 2024 ini rapat ini juga menjadi ajang konsolidasi antara partai pengusung dan relawan yang terus solid mendukung pasangan nomor 4 tersebut ketua tim pemenangan Dedy Erwan bajen TNI Purnawirawan Dwi Jati Utomo turut menambahkan bahwa hasil survei menunjukkan pasangan Dedy Erwan masih di posisi terdepan namun kita tidak boleh sombong atau merasa puas kita harus terus bekerja keras menjaga momentum ini hingga hari pemilihan nanti hindari hal-hal yang bisa mengurangi citra baik pasangan yang kita usung dan mari kita fokus untuk mempertahankan angka polling yang sudah tinggi kita ingatkan bahwa sesuai dengan hasil survei polling dimana-mana bahwa pasangan yang kita usung ini Alhamdulillah masih di posisi yang berat agak-agak bisa bertahan dengan waktu yang kurang lebih 2 bulan ini sehingga pada saat hari hanya nanti kita semua bisa mengetahui yang sebenarnya secara real tapi insya Allah kita tidak boleh sombong kita tidak boleh jumlah dan hindari hal-hal yang bisa mengurangi petingginya angka polling tadi dengan hal-hal yang bisa downgrade atau mengurangi nilai-nilai kebaikan pasangan yang kita usung menurut Dwi Jati Utomo rapat gabungan ini menandai tahap penting dalam upaya memenangkan pasangan Dedy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat untuk periode 2024-2029 dengan segala persiapan matang yang telah dilakukan baik dari sisi politik maupun relawan tim pemenangan Dermawan berharap bisa mempertahankan keunggulan hingga hari pemilihan ya terima kasih atas kehadiran undangan rapat ini ini rapat adalah konsolidasi mengecek kesiapan sebelum memasuki walaupun sekarang sudah memasuki masa kampanye mudah-mudahan saya sudah mengecek langsung partai-partai besar bidang-bidang lebih lagi lebih siap lagi untuk menghadapi proses atau waktunya kampanye target ke depan mungkin gitu ya sesuai dengan arahan hasil serupai dimana-mana kita sudah leading di atas mudah-mudahan kita bisa bertahan bisa ditebalkan lagi dimana-mana dinaikkan tadi harapan setelah rapat gabungan ini? setelah ini mereka langsung bekerja dengan apa yang disampaikan tadi rencana mereka masing-masing kita tinggal mengecek aja nanti kesiapan sekretaris tim pemenangan Dedy Erwan M.K. Suara mengatakan bahwa soliditas antara partai pengusung dan relawan sangat kuat dari 14 partai pengusung dan 217 relawan semuanya solid kita terus bekerja menyapa warga dan membantu warga ia juga mengimbau masyarakat Jawa Barat untuk mendukung pasangan nomor urut 4 pada hari pemilihan yaitu 27 November 2024 Ya, syukur Alhamdulillah dari 14 partai pengusung dan 217 relawan yang mendukung Pak Dedy Erwan semuanya solid kita terus bekerja menyapa warga membantu warga dan insya Allah jangan lupa pada tanggal 27 November datang ke TPS memilih paslan nomor 4 paslan derawan Kang Dedy dan Kang Erwan Jawa Barat Istimewa Selain itu, Ketua Bidang Logistik KDM Heri Ukasa Sulaiman juga terus menyampaikan rencana konsolidasi tim hingga tingkat daerah dia menegaskan bahwa suara yang diperoleh pada Pilgrup sebelumnya akan dipertahankan DPD Jawa Barat telah menginstruksikan seluruh DPC untuk membentuk tim pemenangan hingga tingkat kecamatan target kami adalah mempertahankan suara 4,3 juta yang diperoleh pada pemilu sebelumnya dengan dukungan partai pengusung lainnya kami optimis suara tersebut dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan DPD Provinsi Jawa Barat telah menginstruksikan kepada seluruh DPC di Jawa Barat untuk membuat tim mulai struktur dulu dan insya Allah kami terberkodidasi dengan partai dalam waktu dekat juga nanti kita akan mengadakan rapat koordinasi tingkat Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh PAC, DPC, sayap-sayap partai untuk pemenangan pasangan Rang Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan ada target ke depan? targetnya tentu kami minimalnya mempertahankan bahwa suara kami kemarin 4,3 juta ya itu akan dipertahankan tinggal nanti dikoordinasikan dengan partai-partai lain untuk berkoordinasi tentang pemenangan pasangan Deddy Erwan ini di kabupaten harapan dari rapat keabungan ini? harapan keabungan ini adalah merupakan bentuk konsolidasi yang memang tadi bisa diuturkan oleh ketua pemenangan dari setiap partai politik tadi sudah dipaparkan begitu gamlang sehingga kami siap menjalankan tugas sebagaimana instruksi untuk berkoordinasi terus ke lapangan wadah balat info burinya tim pemenangan Deddy Erwan juga mendapat dukungan dari berbagai relawan yang bekerja keras di lapangan salah satunya adalah Sabto Winarno relawan balat Erwan yang menargetkan kemenangan dalam satu putaran saya ingin berterima kasih kepada seluruh partai pengusung dan relawan yang sudah berjuang siang dan malam target kita adalah menang dalam satu putaran tidak perlu lama-lama minimal kita harus mencapai 70% suara dan saya yakin dengan kerja keras ini kita bisa mencapainya selalu selam empat jari dan sampaikan terima kasih buat seluruh partai pendukung yang sudah mendukung pasangan Pak Deddy Mulyani dan Pak Erwan Dermawas untuk memenangkan pemilihan gubernur di 2024 ini selain itu juga terima kasih buat semua relawan yang tergabung dalam bidan relawan yang sudah mau berjuang siang malam untuk memenangkan pasangan Deddy Erwan ada target ke depan target menang satu putaran tidak usah lama-lama 70% minimal Wadiah Balat Info Burinyai rapat gabungan ini menunjukkan komitmen kuat dari seluruh tim rancage partai pengusung dan relawan untuk membawa pasangan Dermawan memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 mereka terus memantapkan strategi dengan tetap menjaga kampanye yang santun dan fokus pada visi misi yang telah dirancang demikian Rara Putri dari Langit Kawasan Sekretariat Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat Jalan Maskumambang saya Den Jaya melaporkan untuk dunia terima kasih rekan Den Jaya Wadiah Balat kita lihat bersama bagaimana tim pemenangan pasangan Dermawan sangat optimis menghadapi Pilgub Jawa Barat 2024 dengan kampanye yang bersih dan strategi yang matang pasangan nomor 4 Deddy Erwan terus bergerak menuju kemenangan Tetaplah bersama Infobuling Yai untuk mendapatkan info-info terbaru terpercaya dan mendunia lainnya Saya Rara Putri mohon ngeri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!